Sebanyak lebih dari 100 roket telah ditembakkan dari jalur Gaza menuju ke Israel pada Jumat 5 Agustus 2022. Sebanyak 60 dari 100 roket tersebut berhasil melintas ke Israel, tapi sisanya jatuh di dalam Gaza. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz langsung mengizinkan pemanggilan 25.000 pasukan cadangan. Hal ini menandakan kesiapan Israel untuk eskalasi secara penuh. Media Israel mengatakan 33 roket telah dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Serangan roket tersebut dilakukan setelah Israel melancarkan serangan udara ke jalur Gaza dan menewaskan 10 orang. Serangan udara tersebut juga menewaskan pentolan Islamik Jihad Teysir Al-Jabari. Al-Jabari merupakan komandan di Brigada Quds sayap bersenjata Islamik Jihad. Sebagai aksi balasan, 100 roket dilepaskan ke Israel. Sementara Israel memanggil pasukan cadangan untuk memperkuat komando selatan yang mencakup Gaza dan unit-unit yang mengoperasikan sistem pertahanan udara Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!